Bolehkah saya tahu siapa Anda? Kali ini, kepala keluarga Iblis Laut menjadi sangat hormat. Karena dia benar-benar terlalu takut, pihak lain terlalu menakutkan. Hanya dengan beberapa gerakan sederhana, dia bisa membunuh begitu banyak ahli di pihak mereka. Dia tidak berani ceroboh sedikitpun. Pertama, saya bukan seorang senior, saya hanya seorang pemuda. Kedua, aku di sini untuk menghancurkan klan Iblis Lautmu. Suara dingin Lin Suan terdengar, membuat pupil mata Patriark Iblis Laut mengecil dengan hebat. Sial, apakah aku menyinggungmu? Dia menggertakkan giginya dan berkata. Lin Suan berkata, kamu tidak menyinggung perasaanku, tapi aku berjanji pada orang lain. Sambil berkata demikian, dia melambaikan jubah sulamannya, lalu seberkas cahaya pun muncul. Kemudian terdengar suara melengking, Patriark Setan Laut, kau tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Itu kamu. Setelah Patriark Iblis Laut melihat pihak lain, pupil matanya menyusut, dan wajahnya menjadi suram. Wajah para ahli Iblis Laut lainnya juga berubah setelah melihat ini. Dasar gadis kecil sialan, beraninya kau berubah menjadi roh pendendam setelah mati dan melawan kami. Apakah kau pikir kau benar-benar dapat bersaing dengan kami hanya karena kau menemukan seorang pria muda? Sebelumnya kami hanya khawatir kalau dia adalah penjaga ngarai bawah laut ini, maka kami tidak berani bertindak gegabuh. Tetapi sekarang tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi, jadi kita tidak perlu menahan diri. Bunuh dia. Berdasarkan perintah itu, para petinggi klansetan laut di sekitarnya melepaskan kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Sosok-sosok kuat satu per satu berjalan mendekat. Begitu banyak kekuatan besar menutupi langit dan menutupi bumi. Gurita besar itu juga ketakutan. Jika bukan karena Lin Suan, dia pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Si gadis kecil juga merasa takut. Meskipun dia telah berubah menjadi roh yang pendendam, dia sama sekali bukan tandingan orang-orang ini. Tetapi saat ini, Lin Suan berjalan keluar dan mendengus dingin. Kitab Suci Iblis Ilusi diaktifkan dan bayangan iblis muncul di belakangnya. Begitu bayangan iblis itu muncul, seluruh ngarai bawah laut bergetar hebat. Ki iblis di sekitarnya dengan cepat bergulung dan mengembun di bawah kaki Lin Suan. Ketika para anggota klan siluman laut melihat pemandangan ini, pupil mata mereka mengecil tajam. Sialan, apa itu? Mereka menatap suara jahat itu dan wajah mereka menjadi sangat buruk rupa. Karena bayangan iblis ini membuat mereka ingin berlutut dan menyembahnya. Siapa kamu? Lin Suan mendengus dingin. Ingat namaku. Aku Lin Woody. Sambil berbicara, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Bayangan iblis di belakangnya meraung ke arah langit. Dunia iblis turun. Dengan raungan marah, dia mengerahkan seluruh ki iblis di laut iblis dan menekannya. Lin Woody, itu sebenarnya kamu. Ketika kepala suku iblis laut mendengar nama ini, raut wajahnya berubah jelek. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama ini? Namanya bagaikan guntur di Burial Earth Star. Pihak lainnya adalah juara tiga mahkota, juara pertempuran transformasi naga, dan keturunan naga besar. Dia adalah seorang jenius tingkat atas yang menakutkan. Dia adalah kandidat populer untuk menjadi kaisar agung. Orang seperti itu benar-benar muncul di depan mereka dan bahkan ingin menyerang mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menolak? Orang harus tahu bahwa istana ungu dan istana seribu naga, yang pernah menentang Lin Woody, keduanya sangat menderita. Patriar iblis laut meraung dengan gila. Lari, lari cepat. Dia sangat menyesal sekarang. Mengapa Anda tidak mengenalinya dari awal? Lin Woody adalah satu-satunya pemuda di dunia yang memiliki kekuatan seperti itu. Yang lainnya segera melarikan diri dengan panik, tetapi sia-sia. Di langit, dunia iblis menyelimuti mereka, membawa serta kekuatan laut iblis. Kekuatan hantu kaisar iblis di belakang mereka juga jatuh tanpa ampun. Di dunia iblis, ada ki iblis yang tak ada habisnya yang berubah menjadi petir iblis yang menembus semua arah. Dalam sekejap, orang-orang itu terus berjatuhan. Ketika gurita besar melihat pemandangan ini, ia menjadi sangat takut hingga merangkak di tanah. Pihak lain dapat mengendalikan kekuatan seluruh laut iblis. Itu benar-benar terlalu menantang surga. Pada saat yang sama, di tempat lain di laut iblis, ada juga kandang dunia iblis. Ada empat sosok yang terjebak dalam sangkar ini. Seorang kaisar semu pembasmi iblis dari gunung abadi dan tiga pusat kekuatan kuno dari roh-roh desolate. Pada saat ini, mereka juga dengan cepat bergandengan tangan dan membombardir kandang cincin iblis. Akhirnya, mereka berhasil menerobos kurungan alam iblis. Hebat, tidak akan lama lagi sebelum sangkarnya hancur. Huff, beraninya kau menggunakan kekuatan kaisar iblis untuk menjebakku. Aku akan membuatmu menyesal. Lin Woody, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara kaisar semu pembunuh iblis terdengar dingin. Saat mereka menyerang, semakin banyak retakan muncul di kandang dunia iblis. Kandang itu hampir hancur. Di sisi lain, Lin Swan memanggil dunia iblis lagi, menyelimuti klan iblis laut iblis sepenuhnya. Para setan laut iblis ini sama sekali tidak sebanding dan semuanya berhasil ditumpas. Banyak dari mereka yang meninggal. Melihat pemandangan ini, gadis kecil itu akhirnya menangis. Dia membungkuk hormat kepada Lin Swan. Terima kasih, Tuan, karena telah membantu saya mewujudkan keinginan saya. Lin Swan berkata, inilah yang aku janjikan padamu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Tujuan yang Anda sebutkan ada di ngarai ini. Pembantu kecil itu mengangguk. Lin Swan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Pelayan kecil itu tertegun. Kemudian dia berkata, Tuan muda, saya tidak ingin bereinkarnasi. Saya ingin mengikuti Anda. Setelah melihat kekuatan Lin Swan, pelayan kecil itu benar-benar terkejut saat ini. Kalau dia mengikuti orang yang begitu berkuasa, dia tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ikuti aku, Lin Swan menyipitkan matanya, tetapi tidak lama kemudian, dia mengangguk. Baiklah, kalau begitu apakah kamu bersedia menjadi raja setan laut? Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu memimpin seluruh klan setan laut iblis. Si gadis kecil tercengang. Apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Perlu diketahui, sebelumnya dia hanyalah seorang pembantu kecil di klan iblis laut iblis. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang budak, semut yang paling rendah hati. Pihak lain dapat dengan mudah menghapusnya. Sekarang, dia berada di atas klan iblis laut iblis. Gadis kecil itu tidak dapat mempercayainya. Lin Swan berkata, Asalkan kamu bersedia, aku bisa menjadikanmu raja iblis laut. Aku bersedia, aku bersedia memimpin kekuatan klan iblis laut iblis untuk mengikutimu. Pembantu kecil itu berlutut dengan satu lutut. Pada saat ini, matanya berkedip karena kegembiraan. Oke. Lin Swan melambaikan tangannya, dan hantu kaisar iblis muncul di belakangnya lagi. Membentuk segel dengan telapak tangannya, Lin Swan menggunakan kekuatan supernatural yang tak tertandingi dalam Kitab Suci Iblis Ilusi, Lagu Iblis. Ini adalah kekuatan supernatural tak tertandingi milik kaisar iblis, yang termasuk dalam tipe serangan jiwa dan suara. Demonic Overture dapat menghancurkan sembilan surga. Dan Demonic Song, sebagai tambahan pada Overture, masih ada banyak halaman lagi. Beberapa dapat dikendalikan. Klan iblis laut iblis juga dianggap sebagai klan di alam iblis. Lin Swan memiliki kekuatan supernatural kaisar iblis. Sangat mudah baginya untuk mengendalikan klan iblis laut iblis. Lagi pula, di levelnya, dia berani menantang seorang kuasa kaisar. Kekuatannya pastinya berada di luar imajinasi orang-orang ini. Banyak rune iblis muncul di tangan Lin Swan dan terbang ke gelabela klan iblis laut iblis di depan. Para anggota klan iblis laut iblis yang tertindas itu gemetar. Saat berikutnya, sebuah rune muncul di jiwa mereka. Mereka menatap Lin Swan dengan penuh kasih sayang dan menjadi sangat hormat. Salam, Guru. Orang-orang ini semua berlutut di tanah dan bersujud di hadapan Lin Swan. Gurita besar melihat pemandangan ini dan tertegun. Pembantu kecil itu juga terkejut. Patriar klan iblis laut iblis di depan, termasuk sekelompok tetua dan pembangkit tenaga listrik, semuanya menyerah. Apakah ini metode tuan muda? 5.542. Pembantu kecil itu pun tertegun ketika melihat pemandangan ini. Lin Swan menggunakan ki iblisnya untuk membentuk sebuah tanda dan terbang di depan pelayan kecil itu. Kemudian, menyatu dengan gelabelanya. Dia berkata, Mulai sekarang, seluruh klan setan laut akan mendengarkanmu, dan mulai sekarang, kamu bukan lagi seorang gadis kecil. Kau disebut iblis laut. Iya, iblis laut memberi salam kepada tuan muda. Mulai sekarang, aku bersumpah akan mengikuti tuan muda sampai mati, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Pada saat ini, Lin Swan telah menaklukkan kekuatan kuat lainnya. Ketika Gurita besar melihat ini, ia juga tercengang. Saya juga bersedia mengikuti tuan muda. Lin Swan berkata, Baiklah, kalau begitu kamu bisa tinggal di sisi iblis laut dan membantunya mulai sekarang. Gurita besar itu sangat gembira. Jika ia bisa mengikuti orang seperti itu dan Lin Swan menjadi kaisar agung di masa depan, maka ia akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi, bagaimana mungkin tidak bahagia ketika mereka bersemangat di sini? Pada saat yang sama, gemuruh lain yang mengguncang bumi datang dari kedalaman laut iblis. Gurita besar merasakan aura ini dan juga bersujud di tanah. Aura yang mengerikan sekali, mengapa aku merasakan jejak keperkasaan kaisar? Lin Swan juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa orang-orang yang disegelnya telah keluar. Seperti yang diharapkan dari seorang kuasa kaisar, kecepatan mereka sangatlah cepat. Ucapnya kepada iblis laut dan membawa orang-orang itu pergi. Ya, Tuan, Iblis laut dan Gurita besar memimpin orang-orang klan iblis laut ke langit. Mereka meninggalkan ngarai bawah laut. Sosok Lin Swan melintas dan terbang menuju ngarai bawah laut. Dia tidak punya banyak waktu, dia harus bergegas. Dia merasa bahwa memang ada semacam pemanggilan di bawah. Karena ketika dia memadatkan sosok kaisar iblis sebelumnya, dia merasa itu berbeda dari sebelumnya. Kitab Suci Iblis ilusinya juga merasakan pemanggilan misterius. Itu pasti sesuatu yang ditinggalkan oleh kaisar iblis. Jadi, dia mempercepat lajunya. Pada saat yang sama, kaisar kuasi pembunuh iblis juga keluar. Dia berkata, ikuti aku untuk memburu bocah itu. Lelaki tua yang memimpin makam sunyi berkata, Tuan Kaisar Semu, silakan pergi dulu. Kami harus mengumpulkan beberapa barang. Kenapa? Kamu mau kabur? Kaisar kuasi pembunuh iblis mendengus. Semut pengecut. Ketiganya memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat berkata, Tuan Kaisar Semu, Anda terlalu banyak berpikir. Kami tidak akan melarikan diri. Kami akan memanggil kembali peti mati kuno yang tersisa. Delapan peti mati kuno itu dapat membentuk formasi yang tak tertandingi, tetapi kita ceroboh dan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Beberapa rekan kita telah gugur, tetapi peti mati kuno itu masih ada di sini, jadi kita harus mengambilnya kembali. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga bergerak cepat. Baiklah, aku akan menunggumu. Sosok kaisar Semu pembunuh iblis berkelebat saat ia terbang ke kejauhan. Dia bisa merasakan aura Lin Suan, tetapi menemukan bahwa aura Lin Suan menjadi semakin tidak jelas. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan pihak lainnya menghilang. Dia bergegas mendekat. Tak lama kemudian, ia tiba di ngarai bawah laut. Sambil menatap ngarai di depannya, dia mengerutkan kening. Huff, apakah kau pikir kau dapat lolos dari kejaranku dengan bersembunyi di sini? Lucu sekali. Dengan sekejap, dia terbang ke dalam ngarai. Tidak diketahui apakah ngarai itu terhubung ke neraka sembilan ketenangan, tetapi ngarai itu sangat dalam. Dia tidak dapat melihat ujungnya. Setelah Lin Suan mencapai kedalaman tertentu, dia melambat. Ini karena dia merasakan aura menakutkan di sekelilingnya. Ki iblis yang mengerikan, darah iblis yang mengerikan, dan kekuatan lainnya. Kekuatan itu bukan milik kaisar iblis, tetapi sama mengerikannya. Jelaslah bahwa kaisar iblis dan musuh-musuhnya telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lin Suan terus turun hingga akhirnya tiba di dasar ngarai. Dasar ngarai itu luar biasa luas. Di sini sangat sunyi, tanpa suara sedikitpun. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki Lin Suan. Lin Suan mulai mencari, tetapi alisnya berkerut karena dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah tebakannya salah? Dia melihat hanya ada sedikit kerikil di tanah ngarai itu. Menurut spekulasinya, yang mulia klansetan laut seharusnya mendapatkan pecahan itu di ngarai ini. Namun, pihak lain seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk sampai ke bagian terdalam. Dia seharusnya mendapatkannya di dekat ngarai. Seharusnya ada harta karun lainnya di kedalaman ngarai ini. Namun, dia tidak menyangka akan mendapati tidak ada apa-apa di sana setelah dia turun. Lin Suan mengerutkan kening. Dia mengeluarkan pecahan yang telah diperolehnya. Setelah dikeluarkan, pecahan itu pun memancarkan cahaya misterius. Bahkan, getarannya pun pelan sekali. Mata Lin Suan berbinar. Sepertinya ada sesuatu, tetapi itu tersembunyi terlalu dalam dan dia belum menemukannya. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa tempat ini telah berubah. Tidak hanya sunyi, tetapi kekuatan yang mengerikan melonjak keluar. Hal itu menyebabkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya mengeluarkan suara retak. Tekanan kuat turun dari langit. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Tempat ini memang aneh. Saat dia hendak menyelidiki lebih jauh, dia berhenti. Dia menatap langit dan mendesah. Seperti yang diharapkan, itu terjadi. Lin Suan tidak bertindak gegabuh. Pada saat yang sama, sebuah sosok dengan cepat turun dari langit. Dengan bunyi, ledakan, ia mendarat di dasar ngarai, menyebabkan seluruh ngarai berguncang sedikit. Aura menyebar ke segala arah. Nak, larilah, mari kita lihat bagaimana kau bisa lepas dari genggamanku. Orang yang mendarat itu tinggi dan besar. Dia adalah Demon Slayer. Dia menatap Lin Suan dan mencibir. Namun tidak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Sialan, apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Sebelumnya, dia hanya memperhatikan Lin Suan dan tidak peduli dengan hal lain. Terlebih lagi, dengan kultifasinya sebagai kaisar semu, hanya ada beberapa tempat di dunia ini yang tidak bisa ia kunjungi. Dia sama sekali tidak peduli dengan tempat lain. Namun, ketika dia merasakan aura di sini, ekspresinya berubah. Itu karena dia merasakan tekanan besar yang menekannya dari segala arah. Ia ingin mencabik-cabik tubuhnya. Berengsek. Dia berteriak dengan marah, dan niat bertarung yang tak terhancurkan meledak dari tubuhnya, membentuk baju besi yang tak terhancurkan untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, dia melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat sunyi. Tidak ada tanaman, hanya tanah dan kerikil. Selain itu, hanya ada Lin Suan. Sialan anak kecil, dimanakah tempat ini? Dia melotot tajam ke arah Lin Suan. Lin Suan mencibir. Ini adalah kuburanmu. Huff, dasar bodoh. Apa kau pikir kau bisa membunuhku dengan memancingku ke tempat aneh seperti itu? Tempat ini mungkin menakutkan, tetapi tetap saja mustahil untuk membunuhku. Aku seorang kuasa kaisar. Kau tidak mengerti kekuatan seorang kuasa kaisar. Sang kaisar semu pembasmi iblis mendengus. Meski tempat ini misterius, dia tidak takut pada apapun. Dia bukan hanya seorang kuasa kaisar, tetapi dia juga berasal dari tanah terlarang. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas dan telah melihat segala macam pemandangan. Meskipun tempat di depannya misterius, dia merasa masih bisa mengendalikannya. Dia membuka baju besinya untuk menahan tekanan. Namun, di tanah di bawah kaki mereka, bayangan hitam diam-diam menyebar dan menyapu ke arah mereka. Lin Suan dan kaisar kuasi pembunuh iblis sama sekali tidak menyadari hal ini. Saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. 5543 Bayangan misterius itu menjerat dan menahan mereka dalam sekejap. Kamu ini apa? Enyahlah. Kaisar kuasi pembunuh iblis meraung. Niat membunuh muncul di tubuhnya saat ia mulai menyerang. Namun, bayangan hitam itu tidak hancur. Sebaliknya, bayangan itu membesar bersama tubuhnya dan terus bergetar. Di sisi lain, Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia juga menyadari bahwa benda yang melilit tubuhnya sebenarnya adalah rumput laut. Rumput laut sangat umum ditemukan di dasar laut, tetapi ini tidak normal. Dalong berkata, Nak, hati-hati. Rumput laut itu tumbuh setelah menyerap darah kaisar iblis. Mereka sangat menakutkan. Aku tidak yakin tubuh sucimu mampu menembusnya. Namun, kamu adalah penerus kaisar iblis. Jika kamu menggunakan kitab suci kristal iblis ilusi, mereka tidak akan menyerangmu. Mendengar perkataan Dalong, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan segera menggunakan kitab suci iblis ilusi. Pola-pola iblis muncul di tubuhnya dan ki iblis yang mengerikan pun muncul. Merasakan aura yang familiar ini, rumput laut hitam itu segera mundur. Tak lama kemudian, Su Chen tak lagi terkendali. Dia menghela nafas lega. Momen tadi benar-benar mengerikan. Rambutnya berdiri tegak. Seperti yang diharapkan dari tempat di mana kaisar iblis terluka. Itu memang mengerikan. Selain itu, dia mendonga dan melihat bahwa kaisar kuasi pembunuh iblis di depannya juga meraum dengan gila. Lin Suan bahkan lebih terkejut karena rumput laut itu tidak hancur. Bahkan kaisar semu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Suan tersenyum. Bukankah kamu mengatakan ingin membunuh kaisar iblis? Ini semua berasal dari darah kaisar iblis. Mari kita lihat bagaimana kau membunuh mereka. Lin Suan mencibir. Ki iblis mengelilingi tubuhnya, menyebabkan rumput laut di sekitarnya ikut melingkarinya. Sebaliknya, mereka menyerang kaisar semu pembunuh iblis dengan ganas. Tak lama kemudian, kaisar kuasi pembunuh iblis dikepung dan dibungkus seperti pangsit. Wajah kaisar kuasi pembunuh iblis itu mengerikan. Suara berderak keluar dari tubuhnya. Jelas saja dia juga berada di bawah tekanan besar. Sialan, semangat juangku belum padam. Pada saat ini, dia tiba-tiba meraum. Beni yang tak terpadamkan di antara alisnya terus meletus. Pada saat yang sama, suara nyaring terdengar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bilah pedang yang tak tertandingi yang mulai menyapu ke segala arah. Langit dan bumi retak. Rumput laut itu hancur bagaikan sutra dan berserakan di tanah. Huff! Tidak ada yang bisa menghentikanku. Pembunuh iblis berteriak dengan dingin. Lin Suan juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang kuasa kaisar sejati, dia memang kuat. Ukulan tadi juga membuat rambutnya berdiri tegak, seperti terbelah. Namun, rumput laut hitam yang rusak itu sebenarnya sembuh kembali seperti cacing tanah. Tubuhnya yang hancur benar-benar tersusun kembali dan pulih. Sekali lagi, mereka menyerang Demon Slayer. Sang pembasmi iblis meraung. Ia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya dengan liar untuk menangkis serangan itu. Kali ini, dia benar-benar marah. Kekuatannya yang mengguncang surga meledak, dan benih energi abadi juga mengembun. Baru pada saat itulah ia berhasil menghalangi rumput laut hitam. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Suan dengan cahaya yang menakutkan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Bocah, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Kami juga ada di sini. Pada saat ini, raungan marah lainnya datang dari langit. Kemudian, delapan sinar cahaya menembus udara dan tiba dingarai di dasar laut. Lin Suan mengerutkan kening saat melihat delapan lampu. Delapan peti mati kuno. Apakah orang-orang dari kota Huang Ling datang lagi? Delapan peti mati kuno melayang di langit, tetapi hanya tiga di antaranya yang terbuka. Seseorang keluar dari dalam, dan sisanya semuanya mati. Beraninya kalian bertiga kembali. Apa kalian tidak takut aku akan mengirim kalian ke neraka? Lin Suan mencibir. Bocah, kami selalu ingat dendam ini. Meski mereka telah meninggal, peti jenazah mereka masih ada di sini. Mereka dapat membentuk formasi tandus besar yang mengerikan dan dapat melenyapkan semua kehidupan. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat memblokirnya. Orang tua terdepan berteriak dengan marah dan mengatur formasi. Delapan peti mati kuno terbang ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Aura kematian dan kehancuran yang amat mengerikan menyebar. Pembunuh iblis juga naik ke langit, dan kekuatan di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Jelas, mereka berdua ingin bergabung untuk membunuh Lin Suan di sini. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Kau ingin membunuhku? Anda tidak memiliki hak untuk melakukannya. Meskipun mereka berdua sangat kuat ketika mereka bergabung, Lin Suan memiliki banyak kartu truf. Kali ini dia bahkan membawa setengah dari toples pemakan langit bersamanya. Itu adalah setengah dari senjata yang sangat kuat, dan itu benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan hendak menggunakan toples pemakan langit. Namun pada saat itu, tanah terbelah. Bayangan hitam kembali membubung ke langit, dan Lin Suan segera mundur. Bahkan Dalong pun terkejut. Ia tidak menyangka rumput laut itu telah menyerap begitu banyak darah di mentir. Apakah sudah tumbuh sampai ke tingkat seperti itu? Langit menjadi gelap, dan rumput laut itu panjangnya puluhan ribu mil, memperlihatkan taring dan cakarnya seperti iblis. Begitu muncul, ia menyebar ke seluruh dunia. Delapan peti mati kuno itu semuanya terjerat dan berguncang. Sialan, apa ini? Wajah pemimpin tetua hutan liar berubah sangat jelek. Demon Slayer juga berteriak dengan marah, lagi. Dia melambaikan tangannya, membentuk pedang pertempuran pembunuh iblis yang mengerikan. Ia menyapu ke segala arah. Itu bertabrakan dengan rumput laut hitam. Rumput laut menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan, dan melilit pedang perang, menyegelnya. Pemandangan itu sungguh aneh. Lin Suan segera menggunakan kitab suci iblis ilusi, dan aura iblis terpancar dari tubuhnya. Kaisar kuasi pembunuh iblis berkata, Cepat, jangan biarkan dia kabur. Gunakan seluruh kekuatanmu. Sambil berbicara, dia menghentakkan kakinya dan tubuhnya menjadi sangat menakutkan, seolah-olah dia telah berubah menjadi raksasa. Prasasti hitam lain muncul di tangannya, dan niat bertarung yang tak terpadamkan di sana bahkan lebih mengerikan. Tak terpadamkan, menekan surga. Dengan suara gemuruh, prasasti hitam itu membesar dan panjangnya mencapai puluhan ribu meter. Seolah-olah ada gunung kuno yang turun dari langit dan menindas semua rumput laut. Di sisi lain, lelaki tua terkemuka itu juga berteriak dengan marah, dan delapan peti mati kuno berputar seolah-olah telah membuka gerbang neraka. Aura kematian dari dalam bagaikan air laut. Ia menyelimuti rumput laut hitam di sekitarnya. Setelah kelpe darah iblis diselimuti, vitalitas mereka dengan cepat diambil. Harus dikatakan bahwa mereka berdua benar-benar telah menggunakan seluruh kekuatan mereka kali ini. Kekuatannya sangat mengerikan, dan mereka dengan cepat menyerang Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening. Mereka memang sulit dihadapi. Karena memang begitu, dia tidak akan menahan diri. Pedang kidi tubuhnya membumbung tinggi ke langit dan dia siap menyerang. Namun, pada saat ini, kekosongan di belakangnya retak terbuka, dan sambaran petir menyambarnya lagi, membuatnya terlempar. Apa itu tadi? Lin Suan berteriak dengan marah. Tubuhnya hampir hancur. Pada saat kritis, dia menggunakan peta pertempuran surga untuk menutupi tubuhnya. Baru pada saat itulah dia berhasil memblokir serangan itu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa itu adalah sambaran petir hitam yang terus menari. Kecepatannya amat cepat. Wajah Lin Suan sangat dingin, dan dia menggunakan rinegannya untuk melihat ke depan. Ini adalah. Sebelum dia bisa bereaksi, kekosongan di sekelilingnya terus hancur, dan kilatan petir hitam muncul satu demi satu. Kilatan petir itu tidak besar, hanya sebesar telapak tangan, tetapi jumlahnya sangat banyak. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, puluhan ribu dari mereka muncul, dan jumlahnya terus bertambah. 5.544. Kilatan petir itu bergerak bersama-sama dan menarik ke segala arah, seketika menembus langit dan bumi. Bahkan laut darah iblis pun tertembus. Delapan peti mati kuno juga terkena benturan dan mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Suara gemuruh tak terhitung jumlahnya terdengar. Tiga pusat kekuatan kuno yang masih hidup juga terguncang hingga darah mereka mendidih. Beberapa dari mereka bahkan tertusuk dan mengeluarkan banyak darah. Kaisar Kuasi pembunuh iblis juga terkena dampaknya. Sebagai seorang Kaisar Kuasi, dia kuat dan mampu menahannya. Namun, saat dia melihat puluhan ribu petir hitam menyambar, dia hanya bisa menghindar sementara. Dia merobek kekosongan dan dengan cepat menghindar. Setelah puluhan ribu petir hitam, jumlahnya masih bertambah. Meningkat menjadi seratus ribu petir hitam. Terowongan reinkarnasi Lin Suan telah tertembus. Dia mengeluarkan peta pertempuran surga. Bahkan peta pertempuran surga pun terguncang dan redup akibat benturan tersebut. Sialan, apa-apaan benda ini? Mengapa saya masih merasakan jejak kewibawaan Kaisar? Lelaki tua di seberang makam sunyi itu juga berteriak-teriak histeris. Dia benar-benar terlalu takut. Rumput laut hitam ini terbentuk dengan menyerap darah Kaisar Iblis. Ia memiliki kekuatan Kaisar. Namun, petir hitam ini juga memiliki kekuatan Kaisar. Dan itu bukan kekuatan Kaisar Iblis. Itu adalah jenis Kaisar Bumi Agung yang lain. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa bukan Kaisar Iblis? Apakah Kaisar Agung lain pernah ke sini? Dan mereka juga tinggal di sini. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Iblis pernah bertarung dengan seseorang saat itu dan bahkan terluka di sini. Siapa lawannya? Tidak ada catatan. Kini, kekuatan Kaisar Agung yang lain telah muncul. Mungkinkah orang yang bertarung melawan Kaisar Iblis saat itu juga merupakan sejenis Kaisar Agung? Namun, seharusnya tidak demikian. Bukankah hanya ada satu Kaisar Agung pada suatu waktu? Lin Suan sangat bingung. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun dia sekarang memiliki Kiki Iblis dan kekuatan Kaisar Iblis. Kilatan petir hitam itu tampaknya tidak membiarkannya pergi. Mereka menyerbu ke arahnya dengan cara yang luar biasa. Lin Suan mendengus dingin. Peta pertempuran surga dan diagram Taiji terus bermunculan. Enam jalan reinkarnasi menyebar ke segala arah. Pedang kibahkan membelah langit dan bertarung melawan petir hitam ini. Sialan, apa-apaan benda ini? Para ahli di seberang hutan tandus juga meraung gila. Lin Suan menggunakan rinegannya untuk melihat dengan jelas bahwa petir hitam tersebut adalah kecebong. Setiap petir hitam adalah kecebong. Sekarang, ada seratus ribu kecebong yang bertarung melawan mereka. Ini bukan kecebong biasa. Mereka bahkan lebih kuat dari binatang buas. Orang harus tahu seberapa kuat Lin Suan dan yang lainnya. Namun sekarang, mereka tidak berdaya melawan kecebong ini. Bahkan Demon Slayer pun meraung dengan ganas. Dia juga memperhatikan kecebong hitam. Dia meraung marah. Seekor kecebong berani melawannya. Pembasmi iblis. Dia menebas dengan pedangnya, membelah langit dan bumi. Akhirnya, beberapa kecebong terbelah. Mengaung. Kecebong itu meraung dengan gila. Pada saat ini, kekosongan di belakangnya hancur, dan kecebong hitam besar lainnya terbang keluar. Kecebong ini sungguh terlalu besar, bagaikan gunung besar. Itu berdiri di sana. Manusia bodoh sebenarnya datang ke negeri tidur di dasar laut dan berlutut untuk menerima kematian. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Lin Suan terkejut. Mereka benar-benar binatang yang menakutkan. Dia mengerutkan kening. Sebaliknya, Demon Slayer bersikap dingin. Huff, beraninya kalian semut membuatku berlutut. Kekuatan dalam tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Aku, mendengar ini, pemimpin kecebong juga mengerutkan kening. Dia memperhatikan dengan saksama. Saat berikutnya, dia mencibir. Jadi kamu hanya seorang kaisar semu. Kau hanya seorang kaisar semu. Kau tidak punya hak untuk bersikap lancang di sini. Orang-orang suku roh tandus terkesiap. Seseorang bahkan tidak menaruh seorang kuasa kaisar di matanya. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Kelompok kecebong ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Pemimpin kecebong itu mendengus dan menelan mereka. Di sekitarnya, seratus ribu kecebong sekali lagi menyerbu, berubah menjadi petir hitam. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk menembus segalanya. Lin Suan juga melancarkan gerakannya. Pedang neraka menebas ke segala arah. Ia membawa niat pedang naga dan tidak bisa dihancurkan. Kecebong yang ada di dekatnya semuanya terbunuh. Mereka semua terpotong-potong, dan jeritan menyedihkan pun terdengar. Selain itu, Demon Slayer juga menampilkan kekuatan kuasa kaisar dan mulai melakukan serangan balik. Ketiga ahli dari suku roh tandus bukanlah tandingannya, tetapi formasi kematian tandus yang mereka bentuk sangat mengerikan. Delapan peti mati kuno itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di bawah benturan seperti itu, mereka tidak hancur, bahkan tidak ada retakan sedikitpun. Itu sungguh-sungguh ajaib. Begitu saja, Lin Suan dan dua kekuatan lainnya mulai bertarung melawan kecebong hitam ini. Lambat laun, semakin banyak kecebong hitam yang berjatuhan. Pemimpin kecebong itu juga marah. Beraninya kau membunuh kami. Kau sudah mati. Dia meraung ke langit, tubuhnya bergoyang dan seluruh laut iblis bergetar. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan semakin banyak kecebong muncul di sekitarnya. Serang dia. Kulit kepala kaisar semu pembunuh iblis menjadi mati rasa saat melihat pemandangan ini. Dia meraung dan menyerang ke arah pemimpin kecebong itu. Formasi kematian tandus juga tersapu. Lin Suan mengerutkan kening. Dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Karena pecahan yang diperolehnya dari Yang Mulia Raja Iblis Laut bergetar hebat, seakan-akan hendak terbang. Kalau saja dia tidak memegangnya rat-rat, pasti sudah terbang jauh sejak lama. Pada akhirnya, Lin Suan hanya bisa menggunakan kekuatan Heaven Devoring Jar untuk menciptakan pusaran hitam. Itu menyelimuti pihak lainnya. Tampaknya sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Lin Suan dikelilingi oleh pusaran hitam untuk mempertahankan dirinya. Di depannya, Kaisar Kuasi Pembunuh Iblis, penduduk makam tandus, dan pemimpin kecebong tengah bertarung. Pemimpin kecebong itu sangat menakutkan. Akan tetapi, pihak lainnya bukanlah seorang kuasa kaisar dan masih belum sebanding dengan seorang kuasa kaisar. Namun, ada terlalu banyak kecebong di sekitarnya. Sekali seratus ribu kecebong muncul, itu sudah cukup untuk melawan kaisar semu. Semakin banyak kaisar kuasi pembunuh Iblis bertarung, semakin sulit baginya. Dia meraung ke langit, pedang pembunuh Iblis menjadi semakin mengerikan. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya terbang antara langit dan bumi dan menebas ke depan. Ekspresi Demon Slayer berubah. Ia terkena sinar cahaya ini dan terlempar, memuntahkan banyak darah. Banyak tulang di tubuhnya yang patah. Delapan kuil kuno juga terpental, permukaannya redup dan tak bercahaya. Lin Suan juga terkena serangan, tetapi dia sudah siap. Dia menggunakan pusaran melahap untuk memblokir serangan ini. Dia mundur dengan ekspresi dingin. Benda apakah ini yang begitu menakutkan? Sialan, siapa yang berani menyakitiku? Kaisar kuasi pembunuh Iblis yang Tian meraung. Sebagai seorang kaisar kuasi, dia sebenarnya terluka. Penduduk makam tandus pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pemimpin kecebong itu mencibir. Beraninya kau bersikap lancang di tempat ini. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Seratus ribu kecebong bersama-sama bersujud pada kehampaan, menyerah. Dalam kehampaan, ada pecahan logam yang berkedip-kedip. Itu ternoda oleh darah Iblis, tapi sangat tajam. Apa itu tadi? Kaisar semua pembunuh Iblis dan yang lainnya tercengang. Pupil mata Lin Suan mengecil. Karena dia menyadari bahwa pecahan di langit itu sangat mirip dengan pecahan yang ada di tangannya. 5.545 Dilihat dari penampakannya, keduanya seharusnya adalah benda sama yang berasal dari senjata. Sekarang seharusnya sudah rusak. Lin Suan menebak. Namun pecahan senjata yang rusak ini dapat menembus tubuh seorang kuasa kaisar dan bahkan dia tidak dapat menahannya. Dia harus menggunakan toples pemakan langit untuk meredamnya. Lin Suan menghirup udara dingin. Mungkinkah itu pecahan senjata kekaisaran? Setelah memikirkannya, Lin Suan hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Mungkinkah senjata kaisar-kaisar iblis rusak di sini? Sialan, benda apa itu? Mengerikan sekali. Orang tua yang memimpin roh-roh desolate itu memasang ekspresi jelek di wajahnya. Kaisar kuasi pembunuh iblis juga mengerutkan kening. Ada retakan di pedang pembunuh iblisnya. Jelas saja, dia terluka akibat tabrakan tadi. Hal ini membuat hatinya berdarah. Pada saat yang sama, dia juga merasa takut. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Hanya senjata kelas ekstrim yang bisa melukaiku. Ini adalah pecahan senjata kelas ekstrim. Begitu dia mengatakan hal ini, ketiga ahli dari makam desolate tercengang. Sebuah pecahan senjata kelas ekstrim. Cakrawala, senjata kelas ekstrim, dulunya senjata seorang kaisar agung, eksistensi senjata tertinggi, namun kini telah rusak. Ini tidak mungkin. Kekuatan macam apa yang bisa mematahkan senjata kelas ekstrim? Orang harus tahu bahwa begitu senjata dao ekstrim muncul di berbagai dunia, senjata itu akan menyapu dunia dan menjadi tak terkalahkan. Hanya persenjataan kekaisaran lainnya yang mampu melawan mereka. Akan tetapi, telah terjadi beberapa pertempuran tingkat ekstrim sebelumnya. Akan tetapi, meskipun mereka pulih sepenuhnya, jumlah mereka hanya seimbang. Tidak ada senjata kelas ekstrim yang rusak. Hal itu membuat mereka sulit membayangkan pertempuran macam apa yang telah terjadi hingga senjata kelas ekstrim itu bisa rusak. Bahkan ekspresi Lin Suan pun sangat serius. Entah ini senjata kaisar iblis atau bukan, pertempuran saat itu sudah sangat tragis, jauh di luar imajinasi mereka. Tampaknya ini bukan sekedar musuh biasa. Di depan, pemimpin berudu dan yang lainnya berlutut di tanah dan terus menyembah. Mereka memandang kaisar semua pembunuh iblis dan yang lainnya dan mencibir. Ya, ini adalah senjata kaisar. Meski hanya sebagian kecil, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Mereka mengaktifkan pecahan senjata kaisar dan terbang maju. Orang-orang dari makam sunyi hanya bisa memasuki peti mati kuno untuk melawan, tetapi mereka tetap dipukuli hingga muntah darah. Bahkan Demon Slayer tidak berani bersikap sombong kali ini. Dia melarikan diri dengan panik. Tidak akan pernah berani melawan senjata seperti itu. Meskipun dia seorang kaisar semu, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar agung sejati. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak bagaikan langit dan bumi. Belum lagi seorang kaisar agung, dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu pecahan senjata kaisar agung. Orang bisa membayangkan betapa besarnya kesenjangan itu. Pecahan senjata kaisar menyebabkan kedua belah pihak melarikan diri dengan panik. Dia seperti anjing liar. Pemimpin kecebong itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan berkata dengan dingin. Bocah, sepertinya kau yang paling lemah dan tidak punya kartu truf. Kalau begitu kau bisa mati saja. Dia mengendalikan pecahan persenjataan kekaisaran dan menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, sebuah toples hitam muncul dan menyerbu ke depan. Semut manusia yang gegabu, menurutmu kamu siapa? Itu adalah pecahan dari persenjataan kekaisaran. Itu bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Kecebong hitam ini tertawa liar. Menurut pendapat mereka, Lin Suan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Di depan mereka, terdengar ledakan dahsyat. Kecebong hitam itu semua tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dia memblokirnya. Pemimpin kecebong itu pun berseru dan meraung. Ia telah melihat pemandangan yang paling tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa kuasa kaisar sebelumnya hanya bisa melarikan diri setelah dibunuh olehnya. Tetapi sekarang, pemuda manusia di depannya benar-benar menghalanginya. Sial, bagaimana dia melakukannya? Saat dia merasakan aura ekstrim yang sama datang dari toples hitam, wajahnya menjadi sangat jelek. Itu adalah senjata ekstrim, dan itu lengkap. Anda berasal dari keluarga kaisar agung. Serunya. Lin Suan meledakkan pecahan senjata itu dan mencibir. Sekarang, kamu masih berani memanggilku semut. Mari kita lihat siapa semutnya. Tokles pemakan surga bersinar terang dan menelan langit dan bumi. Ia menelan kecebong. Seratus ribu kecebong hitam mencoba melawan, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dalam pusaran hitam ini, ada banyak eksistensi yang langsung tertelan dan tidak ada lagi. Tidak. Pemimpin kecebong hitam putus asa, dan kecebong lainnya juga meratap. Bahkan orang-orang dari Demonslayar dan Desolatetum pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka anak ini membawa senjata kaisar. Mereka benar-benar ceroboh. Jika mereka benar-benar bertarung dan pihak lain mengeluarkan senjata kaisar, mereka takut mereka akan hancur. Mundur, mundur cepat. Pemimpin kecebong itu meraung dengan ganas, dan yang lainnya segera mundur. Pada saat yang sama, mereka memanggil kembali pecahan senjata kaisar dan terus memperbesarnya. Itu seperti perisai yang rusak, melawan. Baru saat itulah ia menghalangi pusaran hitam. Akan tetapi, dia masih ditekan dengan kuat. Lagi pula, meskipun guci pemakan surga itu hanya setengah, namun bagian yang setengah itu masih utuh. Pihak lain hanyalah pecahan dari senjata kaisar. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Wajar jika senjata itu ditekan. Ayo, ikuti. Melihat Lin Suan membuka jalan di depan, kaisar kuasi pembunuh iblis dan orang-orang hutan desolate segera mengikuti di belakang. Mereka ingin melihat seperti apa keberadaan yang terkubur di tempat ini. Lin Suan memegang toples pemakan surga dan menyapukannya ke segala arah. Kecebong hitam terus-menerus hancur. Akhirnya, mereka tidak punya cara untuk mundur. Tidak ada jalan di belakang mereka. Lin Suan sekali lagi menciptakan pusaran hitam dan mendorongnya ke depan. Kecebong hitam itu semua berlutut di tanah seolah-olah sedang menyembah sesuatu. Tiba-tiba, kekosongan di hadapan mereka terbelah dan seberkas cahaya melesat keluar, langsung menembus pusaran hitam itu. Pedang itu menghantam guci pemakan surga dan mendorong Lin Suan mundur. Lengan Lin Suan mati rasa. Apa itu? Itu sungguh menakutkan. Apakah ada pecahan lainnya? Kaisar kuasi pembunuh iblis dan yang lainnya juga tercengang. Mereka berhenti dan melihat ke depan dengan kaget. Di depannya, ada bayangan merah tua melayang. Apa itu tadi? Lin Suan dan yang lainnya tercengang. Namun, terdengar suara pelan dari depan. Siapa itu? Beraninya kau mengganggu tidurku? Begitu suara itu keluar, langit dan bumi berguncang dan laut iblis mendidih. Lin Suan dan yang lainnya memuntahkan darah. Lin Suan menggunakan guci pemakan surga untuk melindungi tubuhnya. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Retakan muncul di tubuh kaisar semua pembunuh iblis, dan tubuh orang-orang di makam sunyi juga terkoyak. Bahkan dengan peti mati kuno kali ini, mereka masih terluka parah. Orang-orang ini gila. Saat mereka mendengar suara itu, mereka terluka parah. Apa itu tadi? Bahkan Lin Suan pun berseru. Mungkinkah itu adalah tirk yang sebenarnya? Apakah ada bumi yang tertidur di sini? Dalong juga memperingatkan, Nak, hati-hati. Ini aura tirk yang sebenarnya, berbeda dari aura seorang kuasa kaisar. Lin Suan menghirup udara dingin. Adapun kaisar kuasi pembunuh iblis dan yang lainnya, mereka berbalik dan melarikan diri. Sebagai seorang kuasa kaisar, kuasa kaisar pembunuh iblis tahu betul betapa mengerikannya seorang tirk yang sebenarnya. Mereka tidak terkalahkan, jadi dia pasti tidak berani melawan mereka. Karena mereka sudah ada di sini, bagaimana mereka bisa pergi? Sekelompok semut yang bodoh. Suara rendah itu terdengar lagi, lalu langit runtuh dan bumi retak. Pada saat yang sama, pecahan senjata kaisar dari sebelumnya melayang ke atas. Selain itu, beberapa pecahan senjata kaisar juga muncul di segala arah. 5546. Total ada tujuh pecahan es yang mengambang di udara. Ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar seukuran piring, dan yang kecil hanya seukuran jari. Namun, ini adalah pecahan dari senjata kaisar. Mereka sangat tajam. Tidak peduli seberapa kecilnya mereka, mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang lain. Yang ada di tangan Lin Suan berukuran setengah telapak tangan. Meskipun bergetar hebat, benda itu tetap tidak terbang keluar. Hal ini membuat Lin Suan bingung. Itu tidak benar. Senjata kaisar ini tidak dikendalikan oleh kaisar agung. Kalau yang tertidur di hadapannya adalah seorang kaisar agung, maka sekalipun itu adalah pecahan senjata kaisar dan ditekan oleh guci pemakan surga, pecahan itu pasti akan terbang keluar dalam sekejap. Dia menggunakan rinegannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa selain yang ada di tangannya, ada beberapa pecahan senjata kaisar lainnya di sekitarnya. Pecahan-pecahan itu juga tidak terbang ke udara. Hal ini mengejutkannya. Ia menemukan bahwa pecahan-pecahan itu mengandung banyak darah iblis. Mungkinkah kekuatan kaisar iblis menekan pihak lain? Jika memang begitu, maka kaisar agung yang tidur di sini pastilah bukan kaisar iblis. Itu adalah musuh kaisar iblis. Sekarang, dia sangat bersemangat. Dia akhirnya tahu siapa yang sedang melawan kaisar iblis saat itu. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Kaisar-kaisar besar ini memang menakutkan. Sepertinya berita tentang kaisar-kaisar besar yang telah tersebar sebelumnya hanyalah legenda. Sebenarnya ada dua kaisar besar yang muncul pada saat yang sama. Terlebih lagi terjadi pertempuran yang menggemparkan, bahkan senjata kaisar pun hancur berkeping-keping. Yang lebih penting, salah satu kaisar agung masih hidup. Orang harus tahu bahwa Lin Suan telah mendengar banyak legenda tentang kaisar agung saat ia tumbuh. Dua alasan terpenting adalah bahwa kaisar agung tidaklah abadi. Mereka hanya bisa hidup paling lama 10 hingga 20 ribu tahun. Selain itu, hanya satu kaisar agung yang dapat muncul pada setiap era. Mereka berdiri di puncak alam semesta, menekan berjuta-juta dunia. Namun sekarang, semua itu telah terbalik. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir, bahkan kaisar semu pun jarang muncul di era ini, apalagi kaisar agung. Segala hal tentang kaisar agung hanyalah legenda. Jika dipikir-pikir kembali apa yang dikatakan senjata dao ekstrim sebelumnya, kaisar agung bukanlah milik dunia manusia. Mereka adalah eksistensi tertinggi yang melampaui segalanya. Bagaimana mungkin orang lain mengetahui detail kaisar agung? Tampaknya ada banyak rahasia tentang kaisar-kaisar agung. Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia benar-benar berharap suatu hari nanti dia bisa mencapai alam ini. Dengan cara ini, dia akan mengetahui semua rahasia kaisar agung. Dikelilingi oleh tujuh pecahan persenjataan kekaisaran, Lin Suan masih bisa dianggap tenang. Namun, orang-orang dari makam desolate begitu ketakutan hingga mereka hampir menangis. Bahkan wajah kaisar semua pembunuh iblis pun menjadi gelap. Dia menggertakan giginya dan bertanya, Apakah Anda benar-benar seorang kaisar agung? Teriakan dingin terdengar dari depan. Beraninya kau tidak menghormati kaisar agung. Dia berlutut dan bersujud. Kecebong itu meraung dengan ganas. Suara berat itu juga terdengar. Siapa yang mengira bahwa seorang kuasa kaisar akan muncul di sini? Terlebih lagi, auramu sangat familiar. Dimens layar tercengang. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat berkata, Salam, kaisar agung. Saya seorang pembahasmi iblis, seniman bela diri dari gunung abadi. Kali ini, aku tidak tahu situasinya dan secara keliru memasuki tempat peristirahatan kaisar agung. Aku berharap kaisar agung dapat mengampuni nyawaku dan membiarkanku pergi demi gunung abadi. Itu sebenarnya gunung abadi. Aku bertanya-tanya mengapa auranya begitu familiar. Di hadapan mereka, suara berat itu terdengar lagi, nampaknya sedikit terkejut. Ketika ketiga ahli dari Bukit Desolate melihat pemandangan ini, mereka buru-buru berkata. Kaisar agung, tolong selamatkan nyawa kami. Kami juga seniman bela diri dari alam roh Desolate. Mohon ampun, yang mulia. Bahkan Desolate Hill telah muncul. Suara misterius di depan mereka bahkan lebih mengejutkan. Namun, dia mendengus dingin. Jadi apa? Aku tidak peduli dengan tanah terlarang kehidupan. Bahkan jika penguasa fana kalian ada di sini, aku tidak akan peduli. Terlebih lagi, kalian semut kecil. Karena kau berani menggangguku, kau bisa masuk neraka. Di antara langit dan bumi, pecahan senjata kaisar bersinar terang, menyebabkan orang-orang dari Bukit Terpencil putus asa. Upil mata kaisar kuasi pembunuh iblis mengecil. Sial, apakah dia tidak takut dengan tanah terlarang kehidupan mereka? Dia bahkan tidak peduli dengan mortal soverains. Apakah kaisar agung di hadapan mereka benar-benar menakutkan? Jangan, senior, jangan serang kami. Kamu harus menyerangnya. Kaisar kuasi pembunuh iblis menunjuk ke arah Lin Suan. Dia berkata bahwa orang ini adalah warisan kaisar iblis. Senior, kamu pasti pernah bertarung dengan kaisar iblis saat itu. Kamu pasti musuhnya. Sekarang warisan kaisar iblis sudah ada di sini, kamu harus membunuhnya terlebih dahulu. Kaisar kuasi pembunuh iblis mengarahkan tombaknya ke Lin Suan. Jelas, dia berencana untuk mengalihkan kesalahan ke timur. Selama Lin Suan dan kaisar agung bertarung, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Lin Suan lebih lemah darinya, dia memiliki heaven-deforing jar di tangannya. Dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Dan perbedaan waktu ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri. Penerus kaisar iblis. Mendengar ini, suaranya tiba-tiba berubah, dan di saat berikutnya. Antara langit dan bumi, hawa membunuh menjalar ke sembilan langit bagai deburan ombak menghantam tepi pantai. Langit dan bumi, sembilan langit dan sepuluh daratan, semuanya hancur. Bahkan Lin Suan terus mundur. Wajahnya menjadi pucat. Ini adalah niat membunuh kaisar agung. Dia mengaktifkan heaven-deforing jar secara ekstrim untuk melindungi dirinya. Pada saat yang sama, dia menatap kaisar kuasi pembunuh iblis. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini benar-benar membunuh dengan pisau pinjaman. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan membuat orang-orang ini menyesalinya. Dia akan mengirim orang-orang ini ke neraka. Akan tetapi, niat membunuh sang kaisar agung sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu membuat rambut Lin Suan berdiri tegak. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan penerus kaisar iblis di kehidupan ini. Aku sangat bahagia. Dimana si tua bangka itu, kaisar iblis. Apakah dia sudah tumbang? Tapi itu tidak masalah. Dia berani melawanku saat itu. Hari ini, aku akan membuat penggantinya mati tanpa tempat pemakaman. Begitu suara itu jatuh, tujuh pecahan senjata di langit meledak bersama dan menyerang Lin Suan. Ini adalah niat membunuh yang tak tertandingi. Lin Suan tidak berani ceroboh sedikitpun. Dia mengaktifkan heaven-deforing jar secara ekstrim untuk melindungi dirinya. Ia membentuk pusaran hitam pekat untuk memblokir serangan. Dia tidak mati. Dia sedang memegang guci pemakan surga. Suara misterius itu bahkan lebih mengejutkan. Tampaknya Anda tidak hanya mendapatkan warisan kaisar iblis, tetapi Anda juga memiliki kesempatan lain. Itu hanya setengah dari heaven-deforing jar. Jika Anda seorang kaisar agung, Anda masih bisa pergi. Namun, kamu hanyalah seorang sage kecil. Jangan pernah berpikir untuk pergi dalam kehidupan ini. Wajah Lin Suan berubah jelek. Tiba-tiba, tujuh pecahan senjata itu terbang lagi. Mereka tidak menyerangnya. Sebaliknya, mereka terbang ke segala arah. Dalam sekejap, kaisar kuasi pembunuh iblis berteriak. Tubuhnya tertusuk oleh tiga pecahan senjata. Darah mengotori langit. Dia jatuh dari langit. Ketiga ahli dari hutan Desolate juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka terkena empat pecahan senjata kaisar dan tubuh mereka hancur. Bahkan Desolate Kofin pun mengalami keretakan kali ini. Tidak ada jalan lain. Tidak peduli seberapa kuat peti mati itu, ia tidak sebanding dengan senjata ekstrim. Kaisar Agung, tolong ampuni nyawa kami. Mereka terus bersujud. Namun, itu sia-sia. Dengan serangan lain, peti mati itu hancur berkeping-keping. Mereka langsung tertusuk dan jiwa mereka hancur. Para ahli Desolate Spirit semuanya tumbang pada saat ini. 5.547 Semua orang di Desolate Tum telah meninggal, dan pembasmi iblis juga terluka parah. Satu-satunya yang tidak terluka adalah Lin Suan. Kaisar kuasi pembunuh iblis meraum marah dan menyerbu ke arah Lin Suan. Katanya, Nak, mari kita bergabung untuk bertarung. Meskipun kamu memiliki senjata dao ekstrim, kekuatanmu tidaklah cukup. Selain itu, aku memiliki kekuatan seorang kaisar semu. Jika kita bersama-sama mengendalikan senjata ekstrim, kita pasti bisa pergi. Jika tidak, tak seorang pun akan dapat melarikan diri. Saat dia berbicara, dia sudah tiba di dekat Lin Suan. Menurutnya, Lin Suan pasti akan setuju agar bisa bertahan hidup. Namun, Lin Suan mencibir dan berkata, Enyahlah. Apa? Kaisar kuasi pembunuh iblis tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia menggertakkan giginya dan berpikir, Anak sialan, apakah kau ingin mati bersamaku? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Lin Suan mendengus. Aku masih bisa bertahan hidup tanpa kekuatan seorang kuasa emperor. Tetapi tanpa senjata ekstrim, bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku? Mengapa kamu memohon padaku sekarang? Jika kau ingin memohon padaku, berlututlah, bersujudlah padaku, dan panggil aku kakek tiga kali. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengizinkanmu datang. Kamu mau mati? Kaisar kuasi pembunuh iblis sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Apakah dia menamparkan wajahku? Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan tidak tergerak. Kenapa kamu tidak mau? Kalau begitu minggirlah dari jalanku dan mati sendirilah. Begitu dia selesai bicara, pecahan senjata kaisar dikejauhan dengan cepat menyerbu. Kaisar kuasi pembunuh iblis mencoba menghalanginya, tetapi dia tetap terpental. Luka-luka di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Lin Suan juga terpaksa mundur, tetapi dengan toples pemakan langit, dia tidak terluka. Anak sialan, berapa banyak tenaga yang tersisa yang kau miliki? Cepatlah dan bergandengan tangan. Kaisar kuasi pembunuh iblis meraung ke arah Lin Suan saat dia memulihkan kekuatannya. Namun, dia dibalas dengan serangan. Lin Suan menggunakan sky devoring dan menciptakan pusaran hitam yang menyerbu ke arah Demon Slayer. Kaisar kuasi pembunuh iblis terkejut dan nyaris menghindar. Dia masih terluka. Dia menggertakkan giginya. Kau sedang mencari kematian. Cahaya yang sangat menakutkan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, benih energi abadi di antara kedua alisnya mulai terbakar dengan cepat. Pergi. Dia sudah membakar kekuatan hidup dan energi asalnya. Dia ingin melarikan diri. Adapun Lin Woody, dia akan membunuhnya perlahan setelah dia keluar. Dia harus membuat pihak lain menyesali apa yang telah dilakukannya hari ini. Seorang kuasa kaisar yang bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya sangatlah mengerikan. Dalam sekejap mata, orang itu berhasil menghindari kejaran pecahan persenjataan ke kaisaran. Dia hendak melarikan diri. Pada saat ini, Lin Suan mencibir. Kamu masih ingin pergi? Tetaplah bersamaku. Dia melepaskan kekuatannya dan melancarkan serangan yang tak tertandingi. Gucci pemakan surga terbang dan seluruh dunia ditelan oleh pusaran hitam. Pada saat ini, kekuatan Gucci pemakan surga sungguh mengerikan. Sialan, kau berani menghentikanku. Pergilah ke neraka. Merasakan kekuatan senjata dahsyat ini, kaisar semua pembunuh iblis menjadi gila. Dari mana Lin Woody mendapatkan kekuatannya? Mungkin ini semua kekuatannya. Bagaimana dia akan melindungi dirinya sendiri setelah serangan ini? Tetapi sekarang, dia tidak dapat memikirkan apapun. Karena Gucci penelan surga telah menelannya. Dia hanya bisa menghindari serangan itu sementara dan mundur. Detik berikutnya, wajahnya menjadi gelap. Bocah sialan, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan mencibir. Kenapa? Apakah kalian pikir hari ini akan tiba saat kalian mencoba mengalihkan kesalahan kepada orang lain? Jika aku tak bisa pergi, kau pun tak bisa pergi. Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Lin Suan mencibir. Berlututlah, bersujudlah, panggil aku kakek, dan berikan aku kekuatanmu. Aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Teruslah bermimpi. Sang kaisar semu pembasmi iblis meraung. Suara misterius di depan juga marah. Dua semut, apakah kalian pikir aku tidak ada? Kekuatan peti mati kuno yang tandus, kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan warisan kaisar iblis sudah cukup untuk membantuku menghancurkan segel itu. Pada titik ini, dia meraung, dan pecahan-pecahan persenjataan kekaisaran berterbangan ke segala arah. Mereka membungkus delapan peti mati kuno dan membawanya. Pada saat yang sama, mereka menyerang kaisar semu pembunuh iblis dan Lin Suan. Sang kaisar kuasi pembasmi iblis menjerit dan ingin mundur. Namun dia sadar bahwa kali ini yang menjadi incarannya adalah seorang kaisar agung. Tidak peduli sekuat apapun dia, dia tidak dapat melarikan diri. Tubuhnya tertembus dan dia terlempar ke depan tak terkendali. Bocah sialan, kenapa kau tidak bertindak? Dia menatap Lin Suan. Wajah Lin Suan dingin, tetapi dia tidak bergerak. Dia sedang menunggu. Dia menunggu setan-setan itu mati. Kaisar semu pembunuh iblis dari gunung abadi, dia harus membunuhnya dengan pisau pinjaman. Adapun kaisar agung ini, Lin Suan dapat mengetahui bahwa kaisar agung ini telah disegel. Kemungkinan besar kaisar iblis telah menyegelnya. Oleh karena itu, Lin Suan menunggu hingga saat kaisar semu zumo meninggal dan segera mengaktifkan kitab suci iblis ilusi. Bayangan iblis muncul di belakangnya. Sang pembasmi iblis di depan berteriak dengan gila. Sebagai seorang kuasa kaisar, kekuatannya sangat mengerikan, tetapi dia tidak menyangka akan mati saat ini. Dalam keputus asaan dan ketidakmauan, dia berubah menjadi kabut berdarah. Selanjutnya, giliran Anda, penerus kaisar iblis. Sekali lagi, tawa dingin terdengar di langit. Tujuh senjata monark langsung menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, ada aura kaisar agung yang bahkan lebih mengerikan. Dia tahu bahwa Lin Suan adalah orang yang paling sulit dihadapi. Meskipun kultivasinya paling lemah, dia memiliki setengah senjata ekstrim. Lin Suan melawan sambil menggunakan kitab suci iblis ilusi dengan seluruh kekuatannya. Gucci pemakan langit menghalangi pecahan-pecahan persenjataan kekaisaran dan menimbulkan suara berdentang. Lin Suan terus mundur. Pada saat ini, bayangan iblis di belakang Lin Suan tiba-tiba muncul. Begitu dia muncul, dia meraung ke langit dan melihat ke segala arah. Kemudian, kekuatan seluruh laut iblis dimobilisasi olehnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi alam iblis, yang menekan di bawah. Sang Raja Besar yang misterius itu berteriak dengan marah. Sialan, kau sedang mencari kematian. Tak seorang pun dapat menyegel Kaisar ini. Dia dengan cepat menyerap kekuatan peti mati tandus kuno dan kekuatan yang tidak dapat dipadamkan. Di bawah kendalinya, kedua kekuatan itu berubah menjadi dua pedang. Yang satu adalah pedang abadi, dan yang satunya lagi adalah pedang desolate. Mereka menebas tanah di bawahnya. Pedang-pedang itu saling beradu, dan cahaya terang menyapu ke segala arah. Suara benturan keras terdengar. Seluruh laut iblis berguncang hebat. Jangan pernah pikirkan itu. Tekan itu. Segel setan. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan bayangan iblis di belakangnya juga dengan cepat menyerang. Kekuatan laut iblis dimobilisasi olehnya, membentuk segel iblis yang tak terbatas. 36 Monumen Dunia Iblis Hitam muncul di antara langit dan bumi, menekan dunia. Tidak mungkin Lin Suan akan membiarkannya keluar. Kaisar Agung yang misterius itu mengeluarkan raungan yang gila. Serangan balik. Bunuh dia. Setelah seratus ribu kecebong hitam menerima perintah, mereka pun segera bergegas. Mereka berubah menjadi petir hitam dan menyerang Lin Suan. Kali ini, cahaya pedang yang tak berujung keluar dari tubuh Lin Suan dan menebas ke segala arah. Apapun yang mendekat akan terpecah belak oleh kekuatan jiwa pedang Naga Agung. Namun kali ini kecebong hitam itu tampaknya menjadi gila. Sekalipun mereka mati, mereka tidak akan mundur. Pada akhirnya, mereka menutupi langit seperti banjir hitam dan menelan Lin Suan. 5.548 Adegan ini sangat mengerikan. Jika itu adalah klan suci lainnya, mereka mungkin akan mati. Namun kali ini, Lin Suan yang menyerang. Raungan Naga mengguncang sembilan langit. Cahaya pedang yang tak berujung melesat ke segala arah. Puluhan ribu raungan Naga Raksasa menghancurkan kecebong hitam itu. Di belakang Lin Suan, bayangan Naga yang menakutkan muncul satu demi satu. Ia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Naga, yang menekan semua arah. Kecebong itu terbelah. Atau mereka langsung ditampar ke tanah oleh cakar Naga. Lin Suan berusaha keras untuk keluar dari energi yang menakutkan itu. Dia benar-benar memiliki kekuatan klan Naga. Kaisar Agung yang misterius di depannya juga mendengus dingin. Dia benar-benar tidak menyangka seekor semut bisa memiliki begitu banyak kekuatan supranatural. Lin Suan melangkah maju bagaikan Dewa Pedang. Kemanapun ia lewat, kecebong hitam itu berjatuhan semua. Dia membunuh jalan berdarah. Saat dia mencapai ujungnya, tidak ada jalan lagi. Pada akhirnya, ia terbelah oleh pedang Lin Suan. Dia terus berjalan ke bawah. Kekuatan yang tak terpadamkan di bawah dan kekuatan makam tandus berubah menjadi dua pedang yang tampaknya menyerang. Pada saat ini, Lin Suan melihat dengan jelas bahwa ada sebuah istana di ujung jalan. Itu adalah istana yang hitam, sehitam iblis, seperti istana Dewa Iblis. Di dalam istana ini, ada aura yang menakutkan. Suara misterius itu datang dari sini. Ketika melihat istana ini, Lin Suan sangat terkejut. Dia yakin bahwa istana hitam ini pasti dibangun oleh Kaisar Iblis. Di sekitar istana ini banyak kabut hijau yang sangat beracun. Itu bisa merusak segalanya. Kipedang Lin Suan menyebar, menghalangi racun. Keduanya bertabrakan dan menimbulkan suara berderak. Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya racun ini sangat mengerikan. Kemungkinan besar racun itu ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Namun untungnya, setelah puluhan ribu tahun, racunnya telah menjadi sangat sedikit. Itulah sebabnya dia dapat memblokirnya. Kalau tidak, sekuat apapun dia, dia tidak akan mampu menghalanginya. Begitu saja, dia terus melawan racun itu sambil berjalan maju. Pada akhirnya, jiwanya terguncang. Kecebong di sekitarnya juga merangkak keluar. Mereka meraung gila-gilaan, tetapi mereka tidak berani masuk. Kamu disegel di sini. Lin Suan berteriak dingin saat dia melihat istana Iblis di depannya. Namun, gelombang kemarahan datang dari istana Iblis. Semut, apakah kamu masih berani menantangku? Aku bisa menamparmu sampai mati dengan satu tamparan. Lin Suan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Kalau begitu, mengapa kamu tidak merekamnya? Kamu tidak bisa keluar sama sekali. Semut yang bodoh. Suara di istana Iblis menjadi semakin marah. Saat berikutnya, seluruh istana Iblis mulai bergetar hebat. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Tidak mungkin. Bisakah dia benar-benar keluar? Pada saat yang sama, penampakan sesosok makhluk besar muncul. Gunung hijau raksasa itu muncul di atas istana Iblis. Sebenarnya ia membawa kekuatan kaisar. Wajah Lin Suan pucat pasti. Dia buru-buru memanggil Gucci pemakan surga untuk membela diri. Topless penelan surga melepaskan aura Dao ekstrim yang mengerikan hingga nyaris menghalangi serangan. Kekuatan seorang kaisar agung sungguh mengerikan. Ini hanyalah ilusi, tetapi dapat menekan sembilan surga. Lin Suan hanya bisa berdiri di sini karena dia memiliki senjata Dao ekstrim. Kalau tidak, bahkan kaisar batas sebelumnya harus berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti. Yang lebih mengejutkan Lin Suan adalah bahwa makhluk raksasa hijau ini sebenarnya adalah seekor katak. Tentu saja, katak ini sangat menakutkan. Aura di tubuhnya sangat luas. Lin Suan akhirnya mengerti dari mana kecebong hitam ini berasal. Mereka diciptakan oleh kaisar agung katak ini. Naga di dalam tubuhnya juga berseru pelan. Itu sebenarnya dia. Dia disegel di sini. Lin Suan terkejut. Naga, apakah kamu mengenalnya? Naga itu mengangguk. Ia telah mendengar tentangnya. Apakah Anda ingat Paramita yang saya ceritakan? Dia adalah kaisar agung berjubah hijau yang sangat terkenal di Paramita. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Katak ini sebenarnya dari Paramita. Dan itu benar-benar seorang kaisar agung. Sungguh tidak dapat dipercaya. Musuh kaisar iblis saat itu sebenarnya adalah Paramita. Paramita ini terlalu menakutkan. Bahkan ada seorang kaisar agung pada saat yang sama. Setelah katak besar di depannya muncul, ia meraung ke arah langit. Sialan, penerus kaisar iblis, aku benar-benar bisa merasakan aura pedang naga besar pada dirimu. Sialan, aku harus menekanmu. Cahaya yang sangat menakutkan mekar di matanya dan berubah menjadi dua pedang tajam. Dia menyerang Lin Suan. Lin Suan buru-buru menggunakan toples pemakan surga untuk menghalanginya. Dengan suara keras, dia dipaksa mundur. Darah dan kinya bergejolak, dan wajahnya menjadi pucat. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Sungguh mengerikan. Ini adalah kaisar agung. Itu hanya ilusi. Itu melukai dia yang memiliki senjata dao ekstrim. Jika kaisar agung yang sesungguhnya muncul, bahkan jika dia memiliki senjata dao ekstrim, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Akan tetapi, kaisar agung berjubah hijau bahkan lebih marah lagi. Siapa dia? Dia adalah kaisar agung yang menguasai sembilan langit dan sepuluh bumi. Dia adalah eksistensi yang menyapu seluruh alam semesta. Semua orang di bawah kaisar agung adalah seekor semut. Bahkan seorang kaisar semu pun dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Tetapi sekarang, seorang saint yang lemah, seperti semut, benar-benar menghalangi serangannya. Yang lebih penting, orang ini adalah kerabat kaisar iblis dan pedang naga agung. Ini adalah musuhnya. Lin Suan tersenyum. Meski wajahnya pucat, senyumnya cerah. Apakah ini kekuatanmu? Hanya itu saja, kamu benar-benar lemah. Kau bahkan tidak bisa membunuhku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk disebut kaisar agung? Kau akan ditekan di sini selama sisa hidupmu. Kaisar agung berjubah hijau meraung marah saat mendengar itu. Ilusi katak besar juga terus bergetar. Brengsek, semut hina. Dia meraung lagi dan suaranya mengguncang langit. Jiwa Lin Suan bergetar hebat. Tidak bagus. Tubuh pihak lain adalah seekor katak, dan suara katak itu sangat menakutkan. Selain itu, basis kultivasi kaisar agung pihak lain bahkan lebih mengerikan. Dengan itu, seluruh dunia hancur. Bahkan, seluruh bintang bumi pemakaman berguncang hebat. Pada saat itu, semua makhluk hidup di bumi pemakaman bersujud di tanah. Bahkan keluarga kaisar agung pun terkejut. Suara macam apa ini? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Itu sungguh mengerikan. Senjata dao ekstrim di keluarga mereka tiba-tiba meletus dengan cahaya mengerikan yang menyelimuti segala arah. Para leluhur dan tetua tertinggi keluarga kaisar juga keluar satu per satu. Senjata kaisar benar-benar mengeluarkan peringatan. Mungkinkah musuh yang tak tertandingi telah muncul? Mereka tidak tahu. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban itu. Dia merasa jiwanya akan terbelah. Dia menggunakan rinegan untuk melawan. Kekuatan enam jalan reinkarnasi muncul. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatannya. Dia mengeluarkan raungan naga yang paling menakutkan. Untuk menolak suara pihak lain. Lin Suan mundur lagi, tetapi dia masih memblokirnya. Sudah kukatakan sebelumnya, kau, seorang kaisar agung, benar-benar terlalu lemah. Kau tidak bisa membunuhku dua kali. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk disebut sebagai kaisar agung? Lin Suan tertawa dan melangkah maju. Meski terluka, dia memang bangga. Orang harus tahu bahwa ini adalah kaisar agung, eksistensi yang dapat menghancurkan keabadian hanya dengan tatapannya. Jika yang lain tahu bahwa Lin Suan benar-benar mampu melawan kaisar agung, mereka akan takut. Mereka pasti benar-benar ketakutan setengah mati. Meskipun kaisar agung ini telah disegel, tidak semua orang dapat menantangnya. Bukankah pembasmi iblis sebelumnya terbunuh dengan mudahnya? 5.549 Kau benar-benar memiliki kekuatan pedang naga agung. Berengsek. Setelah merasakan aura ini, kaisar agung berjubah hijau di depannya menjadi marah lagi. Dia tidak akan pernah melupakan kekuatan semacam ini karena pernah menyebabkan dia terluka parah. Adapun kaisar iblis, dia bahkan lebih marah. Pihak lain sebenarnya telah membangun kandang untuk menjebaknya. Tentu saja pihak lain tidak akan mendapatkan akhir yang baik, tetapi dia tidak tahan. Mengaum. Pada saat ini, katak besar itu meraung ke langit dan menelan mayat formasi pembasmi iblis. Tidak bagus, seru naga besar itu dan segera mundur. Ekspresi Lin Suan berubah drastis. Mayat seorang kaisar semu mengandung banyak kekuatan. Jika diserap oleh pihak lain, itu akan sangat merepotkan. Dia segera mundur. Pada saat berikutnya, hantu katak besar itu menghilang. Pada saat yang sama, terdengar guncangan dari istana iblis, dan satu sosok berjalan keluar. Lin Suan merasa seakan-akan sedang menghadapi musuh besar, dan rambutnya berdiri tegak. Sialan, kaisar agung ini tidak mungkin keluar begitu saja, kan? Pada saat berikutnya, dia melihat sosok itu tiba di pintu masuk istana iblis. Namun, dia tidak keluar. Dia hanya berdiri di sana. Kali ini, Lin Suan akhirnya melihatnya dengan jelas. Di depannya memang ada seekor katak, tetapi sangat aneh. Itu bukan katak utuh, hanya setengahnya. Separuh tubuhnya terbelah oleh pedang, dan separuhnya lagi menghilang. Separuh tubuhnya yang tersisa masih terikat erat oleh sembilan rantai. Setiap kali pihak lain melangkah, rantai itu akan mengeluarkan suara berdentang. Paling-paling, pihak lain hanya bisa berjalan di pintu masuk istana iblis dan tidak bisa melangkah keluar lagi. Tidak bisa keluar, Lin Suan menghela nafas lega, dan hatinya sedikit tenang. Tampaknya pihak lain hanya memulihkan sebagian pergerakannya, tetapi dia tidak dapat menghancurkan segel itu sepenuhnya. Namun dia bahkan lebih terkejut lagi. Katak ini adalah kaisar agung, tetapi terbelah dua. Pertempuran macam apa saat itu yang bahkan seorang kaisar agung menderita luka serius seperti itu. Terlebih lagi, bahkan dengan kekuatan seorang kaisar agung, dia tidak dapat pulih. Pada saat ini, naga besar dalam tubuhnya berkata, Lihat, kamu tahu mengapa dia begitu marah. Kamu adalah penerus kaisar iblis. Saat itu, istana iblis yang dibangun oleh kaisar iblis menjebaknya. Dan alasan dia membenci penerus naga besar adalah karena tubuhnya terbelah dua oleh pedang naga besar. Apa? Lin Suan tercengang. Katak ini telah terbelah oleh pedang naga besar. Pedang naga besar pernah membelah kaisar agung menjadi dua. Terlebih lagi, marsial monark ini belum pulih. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan tahu betapa mengerikannya pedang naga besar itu. Namun dia tidak menyangka hal itu akan begitu mengerikan. Pedang naga agung pada puncaknya benar-benar mengerikan. Saat memikirkan itu, Lin Suan melihat ke depan dan mencipir. Kaisar agung yang mana? Ternyata dia hanya setengah kodok. Kaisar agung berjubah hijau mendengus dingin. Sungguh semut yang berlidah tajam. Kau akan segera menyesalinya. Aku akan membuatmu putus asa dan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Si katak setengah juga marah. Dia terluka parah dalam pertempuran itu. Akan tetapi, meskipun dia terluka parah dan tertekan, dia tidak memiliki aura kematian. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya hal itu. Tiba-tiba, katak setengah itu mencipir. Cahaya merah terbang keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah Lin Suan. Lin Suan menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan langsung mundur. Namun, tubuhnya langsung diselimuti. Sialan, ini adalah kemampuan unik katak itu. Seekor katak biasa dapat langsung menangkap makhluk yang bergerak dengan kecepatan tinggi, apalagi Kaisar agung. Nak, semut adalah semut. Kau lihat itu. Kau sama sekali tidak bisa bersaing denganku. Setengah katak menyelimuti Lin Suan, menyebabkan pusaran hitam di tubuh Lin Suan terus-menerus pecah. Lin Suan menggertakkan giginya. Ia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Serangan pihak lain beracun. Dia langsung diracuni. Setengah toples penelan surga, aku akan menerimanya dengan berat hati. Katak setengah itu mencibir. Dia mengendalikan Lin Suan dan terbang menuju istana iblis. Berengsek, Lin Suan sangat cemas. Jika dia tiba di depan pihak lain, dia akan benar-benar mati tanpa tempat pemakaman. Tidak, gunakan kekuatan penuhmu. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Naga besar. Dia menggeram. Di dunia pedang, naga besar juga mengekstraksi sejumlah kekuatan. Pada saat berikutnya, roh pedang naga agung meletus. Sisik naga muncul di tubuh Lin Suan. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, berubah menjadi naga suci. Naga suci itu mengayunkan ekornya dan pedang tajam terhunus. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi serangan paling tajam di dunia dan menebas ke depan. Pupil mata si setengah katak mengecil dan langsung menarik kembali serangannya. Pada saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat jelek. Sial, itu adalah kekuatan pedang naga besar lagi. Berengsek. Dia begitu marah hingga menghentakkan kakinya. Rantai di tubuhnya juga bergetar tanpa henti, menimbulkan suara gemuruh. Dalam pertempuran sebelumnya, dia terbelah dua oleh pedang naga besar. Sekarang, dia dipaksa mundur oleh pedang naga besar. Meskipun kekuatan semut di depannya tidak cukup untuk menyakitinya, itu tetap saja merupakan tamparan kejam di wajahnya. Sebagai seorang kaisar agung, ditampar wajahnya oleh seekor semut kecil membuat paru-parunya meledak. Ah! Dia meraung ke arah langit, menyebabkan seluruh istana iblis bergetar hebat. Wajah Lin Suan juga berubah. Tidak bagus, dia langsung mengebor ke dalam toples penelan surga. Inilah murka seorang kaisar agung, yang lebih mengerikan dari serangan manapun sebelumnya. Benar saja, seluruh istana iblis terus hancur. Untungnya, klan setan laut telah diperintahkan oleh Lin Suan untuk meninggalkan laut setan dan pergi ke tempat lain. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi abu. Mereka yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu semuanya berubah menjadi kabut berdarah. Dengan itu sebagai pusatnya, seluruh bintang bumi pemakaman mulai bergetar hebat. Langit runtuh dan bumi retak. Di langit tampak retakan-retakan yang tak berujung. Semua orang mengira akhir dunia telah tiba. Apa yang sedang terjadi, bahkan mereka dari klan kaisar pun ketakutan. Senjata-senjata ekstrim bermunculan, kecemerlangannya menyelimuti dunia. Beberapa senjata ekstrim bahkan terbang keluar, menyelimuti seluruh Burial Earthstar. Mereka secara otomatis bertahan. Apa yang telah terjadi, orang-orang dari Divine Union juga keluar. Katak itu sangat ketakutan hingga merangkak di tanah. Sial, mengapa ia punya firasat buruk. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga keluar dari pengasingannya. Tampaknya itu berasal dari Laut Setan. Tidak bagus, Kakak Swan pergi ke Laut Iblis. Mungkinkah sesuatu terjadi? Mereka sungguh terlalu gugup. Orang-orang dari Purple Mansion juga terkejut. Pemandangan seperti itu membuat mereka berpikir bahwa kiamat telah tiba. Di alam rahasia di Purple Mansion, Master Purple Mansion membuka matanya. Matanya yang indah terbuka lebar. Dia terkejut. Aura ini. Itu tidak mungkin. Dia tampaknya telah melihat hal yang paling tidak dapat dipercaya. Saat berikutnya, dia menggigit jarinya dan menggambar tanda misterius di antara kedua alisnya. Kemudian, dia dengan hormat berlutut di tanah. Salam, Ayah. Sebuah suara cemas terdengar. Pada saat yang sama, tanda merah darah di antara kedua alisnya terus berputar. Saat berikutnya, kekuatan yang tertidur di kedalaman jiwanya terbangun. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan muncul di depannya. Dia adalah seorang pria parubaya. Penampilannya samar-samar, tetapi aura di tubuhnya sangat menakutkan. Saat dia muncul, dia membekukan dunia dan seluruh Purple Mansion berhenti bergetar. 5.550. Orang-orang dari pemerintah Zee menghela napas lega. Hebat, krisis telah teratasi. Namun, mereka tidak tahu bahwa kesan misterius telah muncul di kedalaman sifu mereka. Setelah lelaki setengah bayah yang misterius itu keluar, ia bertanya, Mengapa kau memanggilku? Anda hanya dapat menggunakan kekuatan semacam ini beberapa kali. Terakhir kali, penguasa istana ungu yang berada dalam bahaya yang mengancam jiwanya. Itulah sebabnya pria setengah bayah misterius ini muncul dan melindunginya. Tanpa diduga, tak lama kemudian putrinya memanggilnya lagi. Lagi pula, sudah sangat sulit baginya meninggalkan kekuatan seperti itu pada tubuh putrinya. Lagi pula, saat itu bukan saat yang tepat baginya untuk keluar. Kepala istana ungu buru-buru berkata, Ayah, tolong tenanglah. Ayah, rasakan aura di luar. Pria setengah bayah misterius itu mengerutkan kening. Dia merasakannya sejenak, dan pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Apa ini? Ekspresi terkejut tampak di matanya. Tuan Istana Purple Mansion pun berkata, putrinya tak berani memastikan, karena itulah ia memanggil ayahnya. Pria parubaya itu merasakan sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Putriku yang baik, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal ini. Aku akan memberimu hadiah saat kita kembali. Terima kasih, Ayah, kepala sekolah ZI sangat gelisah. Pada saat yang sama, dia bertanya, Ayah, apakah itu benar-benar dia? Benar saja, itulah aura Kaisar Agung berjubah hijau. Dalam pertempuran besar saat itu, dia terbelah dua oleh pedang naga besar. Separuh tubuhnya jatuh dan menghilang. Kemudian, karena beberapa alasan, kami tidak dapat kembali. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengirim sekte Zivu untuk mencarinya. Akan tetapi, banyak generasi penguasa Istana Ungu telah berusaha semampu mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Siapakah yang mengira akan muncul sekarang? Lagi pula, waktunya cukup baik karena tidak lama lagi kita akan kembali ke tanah ini. Matanya penuh dengan kegembiraan. Dia berkata, Aku akan memberitahu Kaisar Agung berjubah hijau sekarang juga. Dia pasti akan senang saat mengetahuinya. Sebelum suara pria parubaya itu menghilang, cahaya sudah menghilang. Seluruh ruang rahasia kembali damai. Penguasa Istana Ungu menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Karena berita itu sudah tersebar, dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia yakin ayahnya akan segera bertindak. Laut setan. Di dasar laut yang tak berujung, semuanya hancur dan lenyap. Hanya ada satu toples hitam yang mengambang di udara. Itu adalah toples pemakan surga. Di dalam Heaven Swallowing Jar, wajah Lin Suan juga pucat. Apakah ini kekuatan seorang tirk? Itu sungguh mengerikan. Saat ini, dia sama sekali bukan tandingannya. Untungnya, Kaisar Agung ini masih terikat. Jika tidak, dia akan berbalik dan melarikan diri. Lin Suan menggunakan rinegannya untuk menjelajah dan menemukan cara untuk memperkuat segel tersebut. Atau dia bisa memberikan sedikit ke iblis. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah membiarkan Kaisar Agung berjubah hijau keluar. Lin Suan menggunakan Kitab Suci Iblis Ilusi dan melepaskan energi iblis ke Istana Iblis untuk memperkuat pertahanannya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan laut iblis dan menekannya. Tanda-tanda iblis di Istana Iblis berkelap-kelip sekali lagi, dan hukum-hukum di atasnya berdenyut. Merasakan kejadian ini, Half Frog menjadi geram. Semut, beraninya kau menindas aku. Dia masih meraung marah. Tunggu saja, aku akan segera keluar. Begitu aku keluar, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Lin Suan mencibir, kamu masih ingin keluar, teruslah bermimpi. Namun, Kaisar Agung berjubah hijau tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga tidak membalas. Sebaliknya, dia menatap ke langit. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa suara tadi seharusnya bisa keluar. Jika mereka menerima berita itu, mereka seharusnya datang. Lin Suan awalnya tidak peduli. Menurutnya, dengan segel Kaisar Iblis, Half Frog ingin keluar. Itu hanyalah mimpi. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa di luar Burial Earth Star, di langit berbintang di alam semesta yang jauh. Ada monster besar yang turun dengan cepat. Itu juga sebuah proyeksi, dan itu juga seekor katak. Namun, berbeda dengan bagian katak lainnya yang disegel. Kepala setengah katak ini membelah alam semesta dan langsung turun ke arah Burial Earth Star. Pada saat ini, bintang bumi pemakaman berguncang hebat. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung hancur, dan sembilan langit terbelah. Semua orang di Burial Earth Star bersujud di tanah. Orang-orang Ras Monark juga menatap ke langit. Ya Tuhan, apa itu? Mereka melihat hantu besar berdiri di langit. Hantu itu benar-benar terlalu besar. Sepertinya hantu itu bisa menghancurkan Burial Earth Star hanya dengan sekali tamparan. Ini adalah kekuatan tak terbatas dari kehampaan alam semesta. Tapi mengapa itu membuat mereka gemetar? Senjata puncak benar-benar secara otomatis mempertahankan dirinya. Ya Tuhan, betapa hebatnya seorang Kaisar Agung. Mungkinkah ini adalah seorang Kaisar Agung? Orang-orang ini semua gila. Bukankah tidak ada Kaisar Agung pada era ini? Yewudao, Kun Pengzi, Kilinsan, dan yang lainnya putus asa. Tujuan awal mereka adalah menjadi Kaisar Agung. Namun, hanya satu Kaisar Agung yang dapat muncul dalam satu era. Apakah seseorang telah menjadi Kaisar Agung sebelumnya? Di Gunung Abadi, banyak sekali orang yang ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan seorang Kaisar telah muncul. Apakah makam kuno seorang Kaisar Agung kuno telah datang? Mereka tidak menyangka akan muncul seorang Kaisar Agung di era ini. Namun, di kedalaman Gunung Abadi, ada sosok yang misterius dan menakutkan. Dia adalah penguasa abadi Gunung Abadi. Pada saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke langit. Apakah Kaisar Agung berjubah hijau akan turun? Di daerah terlarang lain di alam manusia, sang penguasa manusia di hutan terpencil juga berdiri. Pada saat ini, hutan yang sunyi itu mulai sepi. Hanya sang penguasa manusia yang berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya dipenuhi oleh kik kematian yang tiada habisnya, seakan-akan dia adalah malaikat maut dari neraka. Dia berdiri dari peti jenazah tua dan menatap ke langit. Aura Kaisar Agung berjubah hijau. Apakah kedua bagian tubuhnya akhirnya akan sembuh? Tampaknya waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk turun. Ada sedikit ketakutan di matanya, tetapi pada saat yang sama, ada lebih banyak antisipasi. Kedua penguasa manusia itu tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka menunggu dengan sabar. Di dunia jalur ekstrim, kura-kura hitam, lagu perang yang merusak, dan senjata ekstrim lainnya secara alami merasakannya. Mereka juga terkejut. Sial, ini sepertinya aura seorang Kaisar Agung. Itu adalah proyeksi setengah katak. Mereka mendengar bahwa pedang naga besar telah membelah Kaisar Agung menjadi dua. Itu adalah Kaisar Agung berjubah hijau dari sisi lain. Sejak saat itu, kedua bagian tubuhnya tidak pernah sembuh. Kali ini, mungkinkah dia akan sembuh lagi? Sialan, dia benar-benar turun lebih dulu. Apa dia gila? Ketiga senjata puncak itu juga mengerutkan kening. Situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Di gua bulan miring di dunia jalur ekstrim, tubuh Sun Kitian juga bergetar. Dia pun mendongak ke kejauhan, namun akhirnya dia menarik kembali pandangannya. Dia tetap berada di sisi monyet batu. Namun, pada saat ini, di bagian yang lebih dalam dari istana, naga-naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi gunung naga. Ada sosok yang sedang tidur di atasnya. Pada saat itu, tangan sosok itu bergerak sedikit. Memotong. Suara rendah terdengar. Seperti hantu, ia menghilang dalam sekejap. Lin Xuan tidak mengetahui semua ini, tetapi dia juga berhenti bergerak. Ini karena dia merasakan aura Kaisar Agung lainnya datang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.